Sydney, Kompas.com, aktor Hollywood sekaligus warga Australia, Hugh Judgeman dan juga aktor penyandang disabilitas Warwick Davis menggalang Dana untuk Kwaden Bayles. Mereka berhasil menggalang Dana untuk menguatkan mental Kwaden Bayles. Seluruh Dana yang terkumpul lebih dari 250 pound atau setara dengan Rp 2,6 miliar. Ibunda Kwaden Bayles, Yaraka Bayles mengungkapkan betapa dia sangat bersyukur atas respon positif dari banyak orang. Baka juga, kisah sedih Kwaden Bayles, anak korban perundungan yang menangis systeris, Kwaden bilang hari ini adalah hari terburuk dalam hidupnya, karena ingin bunuh diri, sekaligus hari terbaik dalam hidupnya. Saya pikir, itu konklusi yang tepat, ujar Bayles. Hugh Judgeman bahkan mengunggah sebuah video di akun Twitter yang berisi motivasi untuk Kwaden dan dukungan moral. Kwaden, kamu sangat kuat lebih dari yang kau tahu. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi kawanmu selalu. Dia juga menambahkan bahwa perundungan bukanlah suatu hal yang baik, jadi semuanya, mari kita berbuat baik kepada sesama, perundungan itu tidak baik. Aktor pemeran film X, men itu menekankan kepada pelaku perundungan untuk berbuat baik, dia mengungkapkan, hidup sudah cukup sulit, jadi ingatlah, setiap orang memiliki masalah sendiri-sendiri, jadi berbuat baiklah. Selain Hugh Judgeman dan Warwick Davis, juga ada aktor Brad Williams yang juga penyandang disabilitas seperti Kwaden Bayles. Dia turut menggalang Daniel untuk Kwaden melalui GoFundMe, bakal juga, sepuluh care hadapi bullying atau perundungan, kamu wajib tahu. Dia sengaja melakukannya untuk menunjukkan pada Kwaden bahwa perbuatan perundungan tidak dapat ditoleransi. Dia menyebut anak itu dengan sebutan, manusia mengagumkan yang pantas untuk bahagia, dilansir dari Sky News. Williams juga mengatakan bahwa dia ingin menerbangkan Kwaden dan ibunya ke AS, membawa mereka ke hotel yang bagus dan membawa Kwaden ke Disneyland. Saat ini penggalangan Daniel yang dilakukan Brad Williams untuk Kwaden mencapai lebih dari 200 ribu dolar AS atau setara dengan RP 2,7 miliar. Penggalangan Daniel ini bukan hanya untuk Kwaden, tapi juga untuk siapa saja yang menjadi korban perundungan dalam hidup mereka dan mengatakan bahwa mereka buruk. Mari kita tunjukkan pada Kwaden dan yang lainnya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini dan mereka pantas mendapatkannya, ujar Brad Williams. Bailes yang berasal dari etnis aborigin Australia telah diundang untuk memimpin adat All Stars keluar lapangan dalam pertandingan Liga Rugby mereka dengan Maori All Stars di Kuwam Slant pada Sabtu, 2202-2020. Kwaden Bailes mengatakan tentang dirinya, Aku menerima keunikan diriku dan menginspirasi orang-orang untuk bisa berbahagia serta menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Kwaden bersama sang ibu juga aktif dalam gerakan Stentol 4 Dwarfism, sebuah gerakan kesadaran yang diusungi arah ke Bailes. Baka juga siswinya jadi korban perundungan, SMP Muhammadiyah butuh akan jadi sekolah ramahana.